What's up gamers, ketemu lagi sama aku Nona di Dunia Game Flash News yang kasih kalian news, berita, informasi terkini terhot terupdate seputar dunia games. Kamu seorang pekerja kantoran, kamu seorang karyawan, tapi kamu punya hobi main game atau punya cita-cita jadi pro player tapi gak kesampian karena gak bisa latihan full di GH karena ada kerjaan kantor, tenang aja, kalem-kalem. Nih Nona mau kasih tau kalian itu bisa kok ikutan PVP e-sports turnamen ini karena buat corporate dan kampus, enak ya denger ya. Jadi buat kalian tenang aja, ini eventnya udah didesain sedemikian rupa jadi jadwalnya menyesuaikan kalian banget nih, pengen tau kan? Langsung aja kita bahas yuk! Ada 3 game yang dipertandingkan di PVP e-sports turnamen yaitu PUBG Mobile, Mobile Legends Bang Bang, dan Dota 2. Caranya gimana? Nona jelasin. Event ini akan diadakan selama lebih dari 5 bulan dengan jadwal kualifikasi yang berbeda-beda dan khusus untuk game Mobile Legends Bang Bang mempunyai 2 kualifikasi yaitu corporate dan campus. Jadi kalau kalian seorang mahasiswa yang lagi nonton ini, kalian tetap bisa ikutan. Untuk Mobile Legends Bang Bang dan PUBG Mobile, pendaftarannya akan dibuka di minggu pertama bulan Maret sampai di minggu kedua bulan April. Ingat ya, minggu pertama bulan Maret sampai minggu kedua bulan April. Jadi pendaftarannya sekitar 6 minggu. Kualifikasinya akan dimulai di minggu pertama bulan April sampai minggu kedua bulan Mei. Ini selama 6 minggu juga, jadi kalian harus inget-ingetin kapan nih pendaftarannya, kapan nih kualifikasinya, karena pendaftarannya 6 minggu, kualifikasinya 6 minggu, itu untuk Mobile Legends Bang Bang dan PUBG Mobile. Setelah kalian mendaftar dan ikut kualifikasinya dan lolos ke Liga Nasional, nah kalian lanjut lagi, Liga Nasionalnya akan dilangsungkan pada minggu pertama dan minggu kedua bulan Juni untuk Mobile Legends Bang Bang. Dan Liga Nasional untuk PUBG Mobile dimulai di minggu ketiga dan minggu keempat bulan Juni juga. Jadi minggu satu, dua, Juni itu buat Mobile Legends, minggu tiga dan empat, Juni itu buat PUBG Mobile. Untuk games Dota 2 dan Mobile Legends Bang Bang Campus, jadi selain korporat yang tadi Nona bilang, itu juga ada yang bagian kampus ya. Nah ini pendaftarannya akan dibuka di minggu pertama bulan Juni sampai akhir bulan Juni, jadi dari bulan Juni itu full untuk pendaftaran. Dan mereka akan langsung main, atau kalian akan langsung main di Grand Final. Jadi semuanya, Mobile Legends Bang Bang yang korporat, Mobile Legends Bang Bang yang kampus, PUBG Mobile, Dota 2 akan bertanding ketemu semuanya di Grand Final yang bertepatan di minggu kedua bulan Juli. Jadi Grand Final yang ini juga bertepatan dengan event besar dunia games, yaitu IGC 2020 Indonesia Games Championship 2020. Wuhuuu! Event ini seru banget guys, karena buat kalian yang suka dan yang tadi Nona bilang, kalian biasanya main game tapi ga ada wadahnya gitu, kurang menghasilkan dan lain-lain. Kalian langsung aja ikutan PVP esports korporat turnamen, hadiahnya totalnya ratusan juta rupiah, ketemunya juga bukan tim yang kaleng-kaleng. Terus juga ketemu dari tim-tim luar negeri, eventnya classy, terus juga Grand Final yang bertepatan sama Indonesia Games Championship 2020. So, what are you waiting for? Nanti kalian latihan aja dulu, pendaftarannya buka, langsung registrasi deh! Heee, gitu deh! Itu udah nih informasi untuk PVP esports korporat turnamen, semoga kalo kalian pengen luta, itu beruntung ya! Oke kita ketemu lagi di video-video selanjutnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Dunia Games! Bye-bye!